hai 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 pemirsa kabinan jalan tol nantinya sangat tinggalkan oleh wariswa sukabumi intinya jalan tol moci ini selain untuk mengurai kencetan harus melintas juga juga dapat menjadi daya tarik para investor dan menarik para wisatawan tentunya ini kami yang ini dapat meningkatkan performaian warga sukabumi khususnya terkait perkembangan hari ini seksi kedua ini dari Cibobong sampai Cibadang sepanjang 11,9 kilometer konstruksinya masih berjalan dan ditargetkan selesai Desember tahun ini proyek yang masuk dalam rencana strategis nasional ini proses pengerjaannya baru sampai di wilayah kecamatan malu tidak kabupaten sukabumi juga melihat paksa di lapangan peraih pengerjaan jalan tol wajib inspeksi dua ini terlihat belum selesai proses pengerjaannya proses konfungsi pembangunannya baru mencapai 77,4 persen pemirsa jalan tol moci ini disamping untuk mengurai benang kemacetan yang selalu terjadi di belahan utara kabupaten sukabumi juga diproyeksikan berkoneksi dengan beberapa tempat pariwisata di wilayah kabupaten sukabumi seperti pantai pelabuhan ratu hujung benteng diopak celatu dan lain sebagainya secara total tol bocimi Bogorjawi sukabumi dibangun sepanjang 54 km meter terdiri dari empat seksi-seksi satu sudah berjalan dari Ciawi sampai Cibobong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu sekitar informasi dari kami mudah-mudahan berbapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesi daerah setelah berjalan terdiri dari seguit pabungan berjalan terdiri dari tempat di atas terdiri dari 1 km sebelumnya tersedia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati